Intro Pemirsa kita lanjutkan diskusi kita malam ini Ini apapun hasil pilpresnya nanti Anda, saya dan kita semua tetap merah putih Itu yang penting Saya memberikan waktu masing-masing Anda untuk memberikan closing statement Paling tidak begini Waktu ini kan bergerak sangat cepat Tanpa terasa Masing-masing tim memang bekerja dengan keras Mesin partai pendukung masing-masing juga harus bekerja ekstra keras Tapi di luar sana masyarakat tetap harus diedukasi Nah kita bicara tentang waktu yang sangat singkat Dengan momentum yang singkat ini tetap memainkan strategi yang apik ciamik Apa yang bisa dilakukan? Ya saya sebagai direktur relawan tentu meminta relawan Untuk pertama tetap mensosialisasikan pilpres ini Bahwa 17 April ada pilpres dan ada pileg Jangan lupa Jangan lupa bahwa teman-teman dari partai-partai pun Kadang-kadang sibuk dengan pilegnya ya Pak? Nah yang partisipasi politik masyarakat ini menjadi sangat penting Yang kedua kami ingin sekali bahwa debat termasuk juga persiapan debat itu menjadi sesuatu yang tersusiasat dengan baik Makanya saya lah direktur relawan dari TKN yang mencoba membuat beberapa apa yang disebut dengan nobar Nobar debat Kita bikin di rumah-rumah kerja kami di seluruh wilayah seluruh Indonesia Dan hasilnya lumayan termasuk saya minta teman-teman DBPN Ada satu tempat ya kalau gak salah di Jawa Tengah Dimana dua kubu itu bisa duduk bareng mendengarkan debat Asik ya? Keren Nah untuk debat kedua misalnya kami meluncurkan program Rabu 1 Sekarang nih hari ini Karena kita mengingatkan hari Rabu Dan kita hari ini yang dibahas adalah tentang lingkungan Tentang lingkungan Sehingga apa sih yang sebenarnya menjadi kekuatan Jokowi soal energi Misalnya kita sudah menerapkan harga BBM satu harga Lalu Jokowi mengeluarkan apa yang disebut dengan restorasi gambut Sehingga mengurangi asap dan lain sebagainya Nah diskusi itu menarik Sehingga di semua rumah-rumah rungkar ini hari ini di Cemarak misalnya kita adakan Lalu di Tangsel kita adakan Itu untuk melakukan edukasi Bahwa politik bukan hanya sekedar meraih kekuasaan Tapi politik adalah merupakan edukasi Bagaimana kita ingin meraih martabat bangsa ini kepada Allah yang lebih baik Nah termasuk dalam strategi tim kami Tim kampanye nasional Jokowi itu menjadi leader bagi kami Apa yang dikatakan Jokowi itu menjadi gong bagi kami Untuk lalu di breakdown Menjadi isu-isu yang terbaik Misalnya soal propaganda ala Rusia itu Kita breakdown bahwa ada upaya orang yang terus-terusan berbohong Tanpa data, tanpa fakta, atau minta maaf dan lain sebagainya Sehingga nanti itu dianggap sebuah kebenaran Nah lalu yang terakhir Kita ingin mengatakan bahwa Perkataan Jokowi itu diibaratkan sebagai jas hujan Kita sudah capek kan kalau hujan turun menangkis air hujan Tapi ketika kita pakai jas hujan itu Kita menyiapkan diri anti hoax, anti fitnah, anti adu domba, anti pesimisme dan lain sebagainya Nah kita berharap Indonesia ke depan ada Indonesia yang maju, yang optimis Tanpa ada hoax Karena hoax mencederai demokrasi Kalau saya sebenarnya suka hujan sih Selain romantis tinggal ambil pisang goreng sama kopi Kalau basah kuyuk enggak Jangan Wanda waktu ada satu menit silahkan Satu lagi, pisang ngepek sama sarapas Kalau itu saya suka juga Sama sarapas Jadi begini, kalau Pak Prabowo kita lihat banyak kemajuan Dari beliau mampu mengimbangi rasa logika gitu ya Dan semakin mampu juga mengendalikan kondisi perpolitikan bansa Indonesia Beliau menggandeng anak muda seorang ekonom Saya kira seru nanti debat yang kedua ini Masalah ekonomi Memang Sandiaga Uno adalah ekonom yang praktisi betul Bagaimana entrepreneurship menjadi bagian yang sangat vital di negara kita Ini adalah masalah ekonomi juga Nah kalau kelebihan Pak Jokowi sebagai inkaben tentu sudah bisa dilihat karya-karyanya Kemudian bagaimana kondisi di masyarakat kita Misalnya tentu mungkin salah satu yang perlu diperhatikan dan disiapkan juga Pak Jokowi Ya mengenai utang-utang yang jumlahnya sekitar 48% kenaikan dibandingkan zaman Pak SBE Kemudian juga infrastrukturnya Ada laporan-laporan BPK yang sudah diserahkan kepada Presiden Tapi kita menunggu juga bagaimana tindak lanjutnya jumlah temuan itu Dan kondisi harga-harga di pasar yang dirasakan oleh emak-emak Oleh ibu-ibu, oleh keluarga banyak Dan pebisnis-pebisnis UKM juga merasakan bagaimana perkembangan ekonomi kita Nah saya kira ini menurut saya Apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak Capres Dan terutama tentunya Pak Prabowo Sandi Uno Ini lebih banyak konsennya juga kepada masalah ekonomi Nah karena itu kita berharap bahwa debat yang kedua ini Akan memberikan inspirasi dan memberikan solusi Solusi terhadap persoalan bangsa kita Misalnya dengan kenaikan harga-harga Bagaimana menstabilkan, bagaimana menurunkan harga-harga Mengurangi utang bangsa Indonesia dan lain-lain Nah ini kita melihat bahwa Semoga debat nanti ini semakin sehat Sehingga masyarakat kita makin tercerdaskan Baik, itu harapan kita bersama Sampai masyarakat ini lupa ngurusi caleg ya Saya misalnya di Depi Sulawesi Selatan 2 Pulang kampung ya Sampai masyarakat kalau kita berkomunikasi Memang lebih banyak membahas tentang Pilpres juga ketimbang pilek Nah ini juga Kalau saya yang penting apapun temanya Yang penting jangan lupa sama anak istri Udah itu Oke, ini masing-masing sudah memberikan Angin ya yang positif Dan sudah ada bocoran-bocoran lain Nanti kita tinggal lihat saya debatnya Mudah-mudahan memberikan hal yang positif Bagi masyarakat kita Buani terima kasih Pusama kami Tanggungan, terima kasih Sukses buat semuanya Sampai kita ketemu lagi Dan pemirsa Inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk Edisi malam hari ini Anda bisa mengirimkan informasi Kritik saran pada kami Lewat email Redaksi at Berita1.tv Jangan lupa follow kami Via Twitter, Facebook, Youtube Dan juga Instagram Atas nama rekan-rekan redaksi Kelabat kerja yang bertugas Saya Donnie De Gezer Untuk diri Terima kasih Satu malam Sampai jumpa Merdeka